selamat menikmati sang ratu agar mengumpulkan pasukan menyerang istana surgawi namun pada saat itu sang ratu sangat marah dengan sikap semua orang sementara itu di istana surgawi 10 raja roh besar berkumpul bisakah kalian menemukan tubuh orang ini kata tiansun lapor keraja roh aku telah mencari di sekitar kejadian tidak ada tubuhnya mungkinkah pancaran Nirwana terlalu kuat dan langsung diledakkan menjadi abu terbang kata seorang komandan istana surgawi langsung diledakkan menjadi abu terbang itu tidak mungkin tapi tidak masuk akal jika tidak ada jejak apakah kelima bahtera itu semuanya hancur tiansun bertanya dengan mata yang serius sejak kemunculannya dari alam dewa kuno dia telah dikepung dari lima arah menurut hantu roh dia langsung melemparkan sinar kepunuhan dan meledakkan bahtera menjadi abu terbang dalam sekejap tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas kata komandan istana surgawi itu lagi tiansun sedikit mengerinyit ketika mendengar kata-kata itu dia tidak yakin apakah sioyan masih hidup atau mati saat ini sesaat kemudian terlihat cahaya dingin melintas di telapak tangan tiansun dan ketika dia merentangkan telapak tangannya itu adalah selip batu giok alam dewa kuno sudah mengadakan pemakaman kartu takdir telah rusak memastikan bahwa reinkarnasi yang mulia susang telah mati informasi dari selip giok diteruskan ke benak tiansun dan dia segera bergumang reinkarnasi yang mulia benar-benar mati raja roh lainnya tidak dapat mempercayainya tetapi berita dari selip batu giok tidak mungkin salah turunkan perintah dan awasi alam dewa kuno bagaimana mereka mereka bisa begitu ceroboh dan membiarkan tuannya berpergian sendirian pasti ada sesuatu yang aneh tentu saja tiansun tidak mempercayai tipuan semacam ini tetapi berita yang didapat dari mata-mata di alam dewa kuno masuk ke selip batu giok tiansun satu demi satu termasuk berita meminta ratu mengirim pasukan untuk menyerang istana surgawi tiansun juga sedikit terguncang di hatinya mungkinkah reinkarnasi tuan susang ini hanyalah pion dari kuil kuno dia sengaja meninggalkan kapal untuk melindungi komandan gumam tiansun dan dia mulai percaya bahwa xiaoyan benar-benar telah mati pria itu hanyalah dewa pertarungan dan dia mungkin berubah menjadi abu terbang di bawah sinar kepunahan masih terlalu banyak keraguan dan kita harus mencari info dengan hati-hati tiansun sedikit mengeringin dan dia tidak percaya begitu saja jika xiaoyan telah mati setelah itu 10 raja roh teratas berkumpul bersama untuk membahas masalah ini lebih lanjut semua informasi hanya dapat digunakan sebagai referensi untuk tiansun dan yang lainnya apa yang hampir mereka tidak yakini adalah jejak yang tertinggal di xiaoyan menghilang reinkarnasi tuan susang apakah itu benar-benar baru saja mati setidaknya informasinya seperti itu sekarang kata raja roh lainnya di dalam pohon dunia jantua jantua aku akan mati teriak suara xiaoyan dengan panik di ruang yang luas itu suara xiaoyan terdengar tak berdasar dan polos itu seperti pasir halus yang tertip angin xiaoyan hanya bisa merasakan tubuhnya terkoyak dan darahnya terpuras jiwanya seperti balon yang terus-menerus menggembung seolah-olah akan meledak dan kadang-kadang tampak terjepit dan runtuh namun yang paling membuat xiaoyan heran adalah bahwa ia bertahan untuk waktu yang tidak diketahui akan baik-baik saja jika dia dalam keadaan koma tetapi hal yang menakutkan adalah kesadarannya sangat jelas yang membuat xiaoyan merasa mau pingsan dan rasa ditekan oleh kekuatan tak terbatas yang akan membuat orang merasa tidak berdaya dan putus asa di sekitarnya terlihat lebih gelap seolah-olah tak memiliki ujung dan kekuatannya sendiri sepertinya tidak ada artinya disini hanya dengan berteriak sepertinya bisa merendahkan sedikit perasaan panik ini tidak tahu berapa lama telah berlalu teriakan xiaoyan memenuhi udara tetapi xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah seharusnya hanya suaranya tetapi sepertinya ada suara yang identik tiba-tiba xiaoyan menoleh hanya untuk melihat sesosok tubuh juga jatuh di sampingnya matanya menatap xiaoyan saat ini siapa kamu? mereka berkata dengan serempak xiaoyan dan sosok itu tidak berbicara sejenak seolah-olah tak satu pun dari mereka yang ingin mengungkapkan identitas mereka kamu berasal dari dunia mana? xiaoyan dan sosok itu berbicara secara serempak lagi keduanya terdiam lagi sepertinya pertanyaan yang mereka ajukan terlalu pribadi dan mereka tidak ingin mengungkapkannya kenapa persis sama dengan auraku? xiaoyan sepertinya terjebak di cermin saat ini mereka berdua berbicara dan berpikir persis sama jika gerakan tubuh dan pakaian mereka tidak sepenuhnya berbeda xiaoyan akan benar-benar berpikir bahwa ini adalah cermin xiaoyan masih berpikir dia merasa tubuhnya tiba-tiba tenggelam sekelilingnya kembali menjadi gelap dan sosok itu menghilang segera setelah itu cahaya muncul di sekitar xiaoyan mengenali bahwa ini adalah cahaya bintang tetapi xiaoyan tidak dapat mengendalikan kecepatannya sendiri seperti bintang jatuh melolong dalam kehampaan bergegas menuju salah satu bintang di sekitar tubuh tampak terbakar jatuh ke bintang dengan kecepatan yang sangat cepat seperti meteor seluruh bintang tiba-tiba bergetar disini melihat ke bawah dari ketinggian sebuah lubang besar muncul di permukaan bintang dan nyala api menyembur ke langit bintang nan suang sing memiliki visi langit dan bumi pasti ada harta karun langit dan bumi ayo kita pergi kata seorang pria nan suang sing adalah bintang yang hampir tertutup es lingkungannya sangat keras dan hanya ada sedikit orang namun setelah ledakan saat ini ribuan orang berkumpul di udara dalam waktu singkat kakak apa yang sedang terjadi disini sesosok tubuh ditutupi pakaian cempang camping wajahnya hitam pekat dan masih ada asap hijau di atas kepalanya memancarkan bau arang pria itu sebenarnya sioyan yang pura-pura bertanya kepada pria yang baru datang pria itu menoleh ketika mendengar kata-kata itu dia terkejut dan memandangnya dengan aneh kemudian perlahan berkata entahlah api membumbung tinggi disini mungkin ada harta karun yang besar disini tapi hal semacam ini sepertinya tidak cocok untukku kata pria itu lagi hmm sungguh luar biasa dia sambil mencupit dagunya hah ini tidak benar melihat bentuk lubang besar ini aku merasa sepertinya ditabrak oleh seseorang kata pria itu lagi ini bisakah kau melihatnya sosok itu terbatuk dan lari ke kejauhan dan sosok memalukan dengan asap hitam di sekujur tubuhnya ini adalah pelaku yang menyebabkan lubang besar itu dia adalah sioyan sebenarnya makhluk seperti apa yang dikenali oleh pohon dunia awalnya aku berpikir bahwa datang kesini seperti dewa yang turun ke bumi untungnya aku melarikan diri dengan cepat jika tidak berita ini akan menyebar di alam suanyin ini aku mewakili dunia sensi dan aku tidak bisa mempermalukan duniaku sendiri gumam sioyan sioyan segera mencari tempat mengenakan pakaian bersih dan merapikan penampilannya baru kemudian pergi menonton kesenangan itu lagi tetapi ketika sioyan kembali suara pertempuran sengit sudah terdengar dari ujung geng guiyuan kami tiba lebih dulu kenapa geng jian fengmu datang untuk merebutnya kepala sioyan penuh dengan garis hitam ini kenapa kamu merebutnya sioyan memikirkan kata-kata itu banyak sosok di sampingnya melayang di langit seperti sioyan mereka semua tampak seperti sedang makan melon dan mereka sepertinya tidak berniat untuk memperjuangkannya saudaraku apa yang mereka rampok sioyan tampak akrab lagi mendekati seseorang pura-pura cemberut dan seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi pria itu menatap sioyan dengan tatapan kosong dan tidak menjawab saudaraku bisakah kamu memberitahuku kata sioyan sambil mengeluarkan sebuah cincin berisi pilki asal 10.000 dewa dan menyerahkannya kepada pria itu setelah pria itu mengambil cincin itu dia menatap sioyan dengan aneh tetapi akhirnya menerima cincin itu di tangannya kemudian dia dan sioyan mundur ke tempat dimana ada lebih sedikit orang pria itu memandang sioyan dan tidak merasakan permusuhan jadi dia hanya menatap sioyan dengan tatapan aneh aku ingin menanyakan tentang seseorang bisik sioyan dunia manakah yang mengasingkanmu pria itu bertanya pada sioyan terlebih dahulu jelas merasakan petunjuk dari pilki asal 10.000 dewa yang diberikan oleh sioyan tidak nyaman untuk mengatakannya lebih banyak saudara bisakah kamu membuatnya lebih mudah sioyan memasukkan 20.000 pilki asal 10.000 dewa ke pria itu pada saat ini pria itu menganggukkan kepalanya meskipun matanya masih memandang aneh chen xian yuan saudaraku apakah kamu pernah mendengarnya tanya sioyan pria itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu dan segera menutup mulutnya ketika dia melihat sioyan nama permaisuri itu tabu beraninya kau menyebutnya langsung pria itu menatap sioyan dengan waspada permaisuri sioyan mengangkat alisnya dia tidak menyangka ada orang seperti itu dan statusnya tidak terdengar rendah dari ekspresi pria ini dia sangat ketakutan tiba-tiba sioyan merasakan paksaan yang sangat kuat menyapu dari langit dan matanya tiba-tiba menyusut tetapi semua orang di sekitarnya sepertinya tidak menyadarinya segera terdengar suara yang keras dan telapak tangan raksasa berukuran ratusan kaki melesat ke bawah dan sosok-sosok yang tidak bisa mengelak semuanya jatuh seperti layang-layang dengan tali putus segera terdengar suara sosok yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke es dan darah ada di mana-mana pemuru dewa ada di sini lari semuanya segera sosok orang yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan segera melihat sosok menginjak binatang terbang di langit dan perlahan turun matanya langsung menyapu detik berikutnya matanya tertuju pada Xiaoyan pada saat ini pria yang berdiri di samping Xiaoyan membeku tidak bisa bergerak di bawah tekanan yang kuat pria itu tiba-tiba menyusut dan dia bergumam tolong pemburu dewa ampuni hidupku sosok yang berdiri di atas binatang terbang besar itu tampak acu-taku dan dengan jari-jarinya mengeluarkan kabut hitam yang melonjak di tubuhnya kemudian berubah menjadi beberapa ular sanca kabut hitam terjalin berputar dan mendesing ke arah mereka wajah pria itu pucat dan dia memandangi piton kabut hitam yang mengau seolah-olah dia siap untuk mati mungkinkah saat pria itu masih berpikir dia melihat piton kabut hitam yang merau dan di belakang Xiaoyan nyala api yang mengerikan menyembur ke langit dan meledak ke arah piton kabut hitam ketika keduanya bertabrakan piton kabut hitam raksasa terlempar dalam sekejap dan sosok Xiaoyan perlahan mendatangi pria itu memegang penguasa barat suan Anda bahkan tidak mengatakan alasannya bukankah tidak sopan untuk langsung menyeram Xiaoyan menatap pria di atas binatang terbang di ujung dan berbicara perlahan dewa petarung bintang tujuh dari dunia sensi sesuai perintah permaisuri makhluk apapun dari dunia sensi bunuh tanpa ampun pria itu memandang Xiaoyan dan berkata dengan suara berat apa-apaan ini mungkinkah ratu berbohong kepadaku bukankah dia mengatakan bahwa Chen Xiangnyuan berselingkuh dengan yang mulia mengapa ini kebencian masih begitu besar Xiaoyan tiba-tiba bergumam dan terjiap menurut apa yang dikatakan ratu datang ke alam suanyin untuk menemukan janda itu mungkin akan menyelamatkan beberapa masalah tapi saat ini sepertinya permaisuri mungkin masih menyimpan dendam padanya saudaraku permaisuri dan aku adalah teman lama bagaimana kalau kamu membawaku menemui permaisuri belum terlambat bagi permaisuri untuk membunuhku kata Xiaoyan dengan senyum masang permaisuri berkata bahwa dia tidak ingin melihat siapapun dari sensi tetapi siapapun yang datang dari sensi bunuh tanpa ampun pria itu berteriak lagi tubuhnya bergetar setelah berbicara dan kabut hitam yang mengerikan naik ke langit lagi saudaraku jika kamu melakukan ini jalannya akan menyempit mata Xiaoyan menyipit oke karena itu masalahnya mari kita coba denganmu untuk melihat seberapa jauh tubuh fisik dapat mengatasi petersuruh gawi suara Xiaoyan jatuh dia melangkah maju dengan telapak kakinya dan tubuhnya bergegas keluar langsung menuju kabut hitam yang mengauh seolah dia tidak takut mencari kematian tingkat keberuntungan kabut ajaib membunuh semua binatang buas Xiaoyan juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu dia berpikir bahwa tanah tanpa pemilik ini seharusnya kekurangan sumber daya tetapi dia tidak menyangka bahwa orang kuat di sekitar dewa petarung bintang 8 datang ke sini dan tembakannya secara langsung merupakan keterampilan bertarung dari tingkat keberuntungan yang berada di luar harapan Xiaoyan untuk menghadapimu aku bahkan tidak memerlukan keterampilan tahap keberuntungan teriak Xiaoyan penguasa berat suan melayang ke samping dan di atas kepalan tangan Xiaoyan ada fluktuasi yang sangat menakutkan dan sosoknya tidak berhenti sama sekali dan bergegas menuju kabut ajaibnya 10.000 binatang keluar dari kabut ajaib namun pada saat berikutnya rawungan bergema dan seluruh kabut ajaib runtuh sosok Xiaoyan bergegas keluar meledakkan tinju ke kanan dan ke kiri tinju Xiaoyan menuju ke pria itu melihat Xiaoyan yang langsung menerobos serangannya dan melesat keluar wajahnya menunjukkan kemerian dia tidak pernah berpikir bahwa tingkat kekuatannya akan runtuh dalam sekejap ini ini tidak mungkin sosok Xiaoyan mendekat dalam sekejap mata dan pria itu mengangkat lengannya dan di pergelangan tangannya gelang biru berubah menjadi perisai biru dalam sekejap pukulan Xiaoyan menghantam perisai biru tujuh tapak dewa pembunuh hanya dapat ditampilkan sepenuhnya dengan meminjam avatar iblis abadi sebelumnya tetapi pada saat ini Xiaoyan sendiri benar-benar memiliki inti gunter void dan kekuatan tujuh tapak dewa pembunuh saat ini telah meningkat itu lebih dari satu level meskipun keterampilan bertarung ini tidak menentukan level namun itu dapat dengan mudah mengalahkan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan pria itu yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tujuh tapak dewa pembunuh saat ini sudah benar-benar tak terkalahkan oleh keterampilan tingkat keberuntungan kekuatan ganas mengalir dengan gila-gilaan pria itu hanya bisa menopang perisai biru dengan kedua tangannya tetapi pada saat berikutnya beberapa guntur hitam menyembar di sepanjang perisai biru ke tubuhnya segera ada beberapa suara ledakan dan beberapa lubang berdarah meledak di tubuh pria itu perisai biru itu tiba-tiba bergetar dan menghantam dadanya seteguk darah menyembur keluar pria itu terlempar hampir 100 kaki ke belakang seperti layang-layang putus dan dia perlahan menstabilkan tubuhnya Xiaoyan segera mendarat di atas kepala binatang terbang itu binatang itu langsung menjadi marah Xiaoyan mengerutkan kening dan telapak kakinya menginjak dengan keras sekarang kamu milikku ucap Xiaoyan binatang terbang itu terkejut tapi itu benar-benar menjadi tenang setelah telapak kaki Xiaoyan menginjaknya tentu saja kekuatan jiwa kuat Xiaoyan yang benar-benar menakuti binatang terbang itu pria itu merasakan kulit kepalanya pecah tidak pernah terpikir bahwa kekuatan Xiaoyan akan sangat menakutkan dewa petarung bintang tujuh pada tahap awal bagaimana mungkin setelah pria itu menyeka darah dari sudut mulutnya aura dewa petarung bintang delapan meletus dan itu jelas tidak mungkin untuknya mengaku kalah sumberki yang agung melonjak ke langit dari belakang tubuh pria itu dan latar belakang sumberkinya melebihi 100 juta cahaya dingin berkedip di matanya dia melangkah maju dengan satu langkah jarak ratusan meter hampir terlintas telapak tangannya menggambar lintasan misterius dan sumber energi agung meledak seketika telapak tangan mistis ajaib sumber energi di belakang pria itu berubah menjadi kabut hitam dan kabut hitam mengembun menjadi puluhan ribu telapak tangan raksasa mengalir ke kepala dan wajah Xiaoyan Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit bukan karena dia berpikir pria itu kuat tetapi karena dia bertemu dengan dewa petarung bintang delapan dengan keterampilan tingkat keberuntungan disini dunia yang tidak dimiliki ini dan tanah hukuman dewa sama sekali bukan konsep yang sama yang terakhir berada di ambang kehancuran dan dunia yang tidak dimiliki ini tampaknya tidak hanya kekurangan sumber daya tetapi bahkan cukup melimpah berdiri di atas binatang terbang aura Xiaoyan naik dengan cepat dan dalam sekejap sumber energi di belakang Xiaoyan juga menembus seratus juta melihat sepuluh ribu telapak tangan raksasa mengaum ke langit itu sudah cukup untuk menakuti dewa petarung bintang tujuh biasa tapi sayangnya Xiaoyan tidak biasa bagi Xiaoyan dewa petarung bintang delapan tahap awal tidak menimbulkan ancaman sedikit pun di matanya Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya meskipun tidak ada lautan guntur jutaan meter persegi di tubuhnya sekarang itu sebenarnya telah berubah menjadi 18 pembuluh darah guntur energi yang kuat meledak dari pembuluh darah guntur lalu dia meninjuk keluar dari udara tipis pecahan naga guntur seribu ilusi guntur hitam yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan dengan cepat mengembun di atas tinjunya seolah-olah guntur telah merobek celah kehampaan dan naga guntur setinggi seratus kaki meraung dalam sekejap naga guntur melangkah ke dalam kehampaan guntur hitam menutupi seluruh tubuhnya dan sisik naga di sekulur tubuhnya juga berubah menjadi warna emas hitam bersinar dengan cahaya guntur yang aneh seluruh tubuh naga guntur bersinar dengan guntur hitam dan emas tubuh besar naga melayang-layang melindungi Xiaoyan ketika 10 ribu telapak tangan raksasa itu membombardir naga guntur sisiknya sedikit bergetar tanpa ada yang runtuh naga guntur menyapu terus-menerus dan 10 ribu telapak tangan raksasa itu berubah menjadi bubuk dalam sekejap tidak mungkin wajah pria itu terkejut dan dia melihat Xiaoyan menginjak hewan terbangnya terlihat santai dan bebas saudaraku aku benar-benar teman lama permaisuri kamu akan tahu segalanya setelah kamu membawaku menemui permaisuri Xiaoyan berkata perlahan naga guntur memancarkan paksaan mutlak secara alami naga guntur ini tidak memiliki jiwa naga dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya berasal dari kekuatan guntur Xiaoyan setelah Xiaoyan sepenuhnya mengendalikan inti guntur void naga guntur seribu ilusi yang dimiliki saat ini tidak kalah dengan keterampilan bertarung tingkat keberuntungan dalam hal kekuatan saudaraku kamu memiliki tinju dan kaki yang kejam dan pedang tidak memiliki mata dengarkan aku kamu benar-benar bukan lawanku kata Xiaoyan pria itu memandang Xiaoyan dengan mata dingin dan melihat manik roh muncul di tangannya lalu hancur seketika dan lubang cacing muncul di belakangnya aku meremehkanmu jangan khawatir kamu tidak akan pernah lepas dari telapak tangan pemburu dewa pria itu menembak ke belakang memasuki lubang cacing dan menghilang dalam sekejap binatang terbang langsung merintih merasa tak berdaya setelah ditinggalkan oleh tuannya jangan takut bawa aku ke tempat permaisuri berada dan aku tidak akan menyakitimu Xiaoyan menepuk kepala binatang terbang itu dan berkata dengan lembut dan segera mengeluarkan ribuan filsen nyuanki dan memberikannya ke dalam mulut binatang terbang itu segera mata binatang terbang itu berbinar dan menelan ribuan filsen nyuanki terlihat sangat puas jika kamu mengambil barang seseorang kamu harus melakukan sesuatu untukku kamu harus tahu itu kata Xiaoyan binatang terbang merintih dua kali tampak puas lalu bergerak itu adalah binatang terbang yang cepat kecepatannya membuat Xiaoyan sangat terkejut ini bukan lagi terbang tapi teleportasi gumam Xiaoyan hanya saja jarak teleportasinya tidak terlalu jauh namun meski begitu kecepatannya masih luar biasa cepat Xiaoyan duduk bersilah di atas binatang terbang itu melihat cahaya biru berkedip di sayap binatang terbang itu Xiaoyan meremas dagunya menganalisis bagaimana binatang terbang itu melakukannya Xiaoyan tidak tahu kemana binatang terbang itu membawanya di dunia ini tidak ada lautan ketiadaan seperti di dunia sensi sepanjang jalan Xiaoyan melihat banyak bintang beberapa di antaranya memiliki penghuni beberapa lagi seperti alam liar dan tidak berpenghuni dan beberapa sangat buruk tidak layak untuk bertahan hidup tetapi mengandung keberuntungan selain itu di dunia tanpa pemilik Xiaoyan juga menyaksikan persaingan sengit untuk mendapatkan sumber daya dan tatanan yang lebih rusak dalam perjalanan Xiaoyan banyak menemui orang dengan berbagai karakter namun tidak satu pun yang berani menahan Xiaoyan hal ini dikarenakan Xiaoyan memancarkan niat membunuh yang kuat dan aura yang mengerikan beberapa bulan kemudian kecepatan binatang terbang itu berangsur-angsur melambat dan Xiaoyan yang duduk bersilah di atas binatang terbang itu perlahan membuka matanya di bawah cahaya bintang ada planet yang sangat besar dengan kecemerlangan cahaya yang berwarna-warni terlihat seperti kristal besar yang tertahan dalam kehampaan yang membuat orang akan terpesona saat melihatnya di sekitar planet besar ini ada sekitar selusin asteroid yang mengelilingi bintang utama memancarkan semburan fluktuasi jelas ada susunan yang tersusun di dalamnya pikiran Xiaoyan bergerak cahaya berkelip-kelip muncul di antara alisnya dan tahanan roh yang disegel di dalam pegoda emas muncul di bahu Xiaoyan hahaha Tuhan aku keluar lagi Goyan tertawa liar Xiaoyan menampar kepalanya dan langsung terdiam tahanan roh itu menatap Xiaoyan dengan tegas pada saat ini kesunyian lebih keras daripada suaranya dan orang bisa merasakan tahanan roh itu mengutuk Xiaoyan di dalam hatinya dan film pun berakhir sampai ketemu kita akan berat kita akan bergerak dan kita akan berat dan kita akan berat kita akan berat kita akan berat dengan kauan sampai ketemu dengan kauan Terima kasih.